Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita baca niat Nungsa sing berbakti Marang tuntunane kanjeng nabi Gawes seneng wong tua sing ngopeni Hormat poro guru dan poro kiai Mati urib oleh ridho negusti Melebus warga diladeni widadari Melebus warga diladeni widadari Selu'alan nabi Muhammad Niat ingsun bareng-bareng haji Ben uribet tambah arti Tadi menungsa sing berbakti Marang tuntunane kanjeng nabi Gawes seneng wong tua sing ngopeni Hormat poro guru dan poro kiai Mati urib oleh ridho negusti Melebus warga diladeni widadari Salatullah Salatullah Salamullah Ala yasin Hasbun Allah Wa ni'mal wakil Ni'mal maulah Wa ni'mal nasir Hasbun Allah Wa ni'mal wakil Ni'mal maulah Wa ni'mal nasir La ilaha illallah Al malikul hakul mubin Muhammadu Rasulullah Allah Allah sadiqul Amin Amin Al-Fatiha 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 Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Imaniki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina surabal mustaqim Surabal ladina an'amda alaihim Ghayril mawbubi alaihim Walabbali Rabbi firli wali wadidaya Amin Mari kita lanjut Kajian tafsir surat yasin Ayat 9 Sama 12 A'udzubillahiminasyayim Panirwajim Bismillahirrahmanirrahim Wa ja'alna Min bayni Aydihim Sadda Wa min khalfihim Sadda Wa min khalfihim Sadda Fa aghshaynahum Fa hum la yubasirun Bismillahirrahmanirrahim Wa ja'alna Lan da teake Inksun Allah Min bayni aydihim Saking antarane Ngarepe Kaum Kuresh Inksun da teake Saddan Ink aling-aling Wa min khalfihim Inksun da teake Kaum Kuresh Saddan Ink aling-aling Fa aghshaynah Mongkau nulinutupi Sopo inksun Hum ing Kaum Kuresh Fa hum Mongkau tawi Kaum Kuresh Iku La yubasirun Orapodo Weruh Sopo Kaum Kuresh Dan kami Jadikan Dari Arah depan Mereka Mereka disini Kaum Kuresh Kami Jadikan Penghalang Wa min khalfihim Saddan Dan dari Sisi Belakang Mereka Kami Jadikan Juga Penghalang Fa aghshaynahum Kemudian Kami Tutupi Mereka Fa humla yubsirun Kemudian Mereka Tidak Bisa Melihat Nazalat Hadihil Ayatu Fi Riwayatin Fi Hakki Abi Jahlin Wasohibihi Mimbani Maksum Ayat Ini Turun Berkait Dengan Satu Peristiwa Nanti Ada Beberapa Versi Yang Menjadi Asbabun Nuzul Atau Sebab Turunnya Ayat Ke Sembilan Surat Yasin Ini Ada Beberapa Versi Ini versi Yang pertama Bahwa Ayat Yang Kesembilan Ini Turun Berkait Dengan Kejadian Yang Dialami Oleh Abu Jahal Dan Salah Seorang Rekannya Temannya Dari Bani Maksum Wah Zalika Anna Abajahlin Halafa Lain Ro'aytu Muhammadan Yusolli La Ardokhanna Roksahu Bilhajar Satu Ketika Bu Jahal Bersumpah Ngomong Sama Temeneh Dari Bani Masum La In Ro'aytu Sungguh Jika Saya Nanti Melihat Muhammad Dan Yusolli Nanti Kalau Satu Ketika Saya Melihat Muhammad Lagi Sholat La Ardokhanna Roksau Bilhajar Sungguh Nanti Akan Saya Saya Pukul Kepala Muhammad itu Bilhajar Dengan Batu Ini Sumpahnya Abu Jahal Engkau Yang Naku Muhammad Lagi Sholat Temeneh Tak Kepruk Syirah Muhammad Nganggu Wa Yusolli Fa'ata Mongkau Nuli Nekani Sopo Abu Jahal Hu'ing Muhammad Wa Hale Utawi Kanjeng Nabi Muhammad Lagi Solat Sopo Kanjeng Nabi Lantas Abu Jahal Lagi Solat Selamat Iyadahu Ilah Unukih Maka Lantas Lantas ketika Abu Jahal mengangkat batu syalat iadahu ila unukih tangannya Abu Jahal itu lantas nempel terus ngeraket ila unukihi di lehernya Abu Jahal walasikul hajarubiyadih demikian juga batunya tidak mau lepas nempel terus di tangannya Abu Jahal falamma'ada ila ashabihi wa akhbarohum bimaro asa kotol hajar Abu Jahal pun putus asa falamma'ada mongkolantas nalikane kembali sopok Abu Jahal ila ashabihi Maringkan Cakancane Bani Mahsum tadi wa akhbarohum dan dia menceritakan kepada teman-temannya bimaro'a menceritakan apa yang dia lihat bagaimana tangannya nempel terus dengan batu dengan batu tidak bisa lepas begitu lagi cerita sakotol hajar batunya jatuh lepas begitu sudah sampai di hadapan teman-temannya ini yang dialami oleh Abu Jahal faqola rojulun mimbani mahzum faqola mongkong ucap sopok rojulun wong lanang mimbani mahzum saking bani mahzum kemudian temannya Abu Jahal dan ibani mahzum pun berkata ana aktuluhu bihadal hajar dah sini Abu Jahal ngono bayu ratayeng gitu aja enggak bisa biar saya saja yang membunuh Muhammad dengan batu ini bihadal hajar fa'atahuwa huwa yusunli maka lantas kemudian orang laki-laki dari bani mahzum itu pun mendatangi baginda nabi yang saat itu beliau lagi sholat fa'roda ayyarmiyahu bilhajar kemudian si laki-laki tadi hendak melempar baginda nabi bilhajari dengan batu fa'akma apa yang terjadi fa'akma mongkong micekaken membutakan sopok Allah basorohu ing peningale rojul mau Allah kemudian butakan mata si laki-laki tadi yang dari bani mahzum maka lantas orang laki-laki dari bani mahzum tersebut dia mendengar suara baginda nabi namun dia enggak melihat dimana nabi ini rungu suaranya tapi enggak enggak lihat baginda nabi fa'roja'a ila ashabihi falamya rohum hatta nadu fa'roja'a ila ashabihi kemudian si laki-laki tadi kembali ila ashabihi kepada teman-temannya abu jahal se'es falamya rohum mongkoraweruh sopowong lanang mau hum ing ashabahu dia pun juga enggak melihat teman-temannya hatta nadu hu hingga teman-temannya pun memanggil teman-temannya si laki-laki tadi pada tanya ma'so nakta apa yang telah kamu perbuat ya ay bi muhammadin terhadap baginda nabi apa yang telah kamu perbuat hasil apa urah gitu loh kola maro'aituhu walakin sami'tu sawtahu jawaban si rojul si laki-laki dari Bani Masum tadi maro'aitu oraweruh sopowingsun hu ing muhammad walakin sami'tu sawtahu saya enggak melihat muhammad tapi saya dengar suaranya ini jawaban orang laki-laki tadi dari Bani Masum wakhala baini wabainau syai'un kok seolah-olah antara saya dengan muhammad itu ada syai'un sesuatu kahai atil ajli kaya semacam anak sapi yang si anak sapi itu seolah-olah itu melibas-libaskan ekornya sehingga ketika saya mau mendekat muhammad seolah-olah si anak sapi tadi mau menerjang saya memakan saya ini yang saya alami ini kata si rojul dari Bani Masum tadi setelah itu kula ma'arodha bu jahlin nalikane ngarpaken sopwa bu jahal muhammad dan ing bunuh kanjeng nabi muhammad layak diru aya rohu sejak itu setiap kali abu jahal hendak berbuat rusuh nakal bahkan membunuh baginda nabi layak diru aya rohu dia enggak mampu melihat baginda nabi ini salah satu riwayat dari ayat 9 surat yasin versi riwayat yang kedua asbabun usul yang kedua nazalat hadil ayatu temurun apa iki ayat ayat yang ke-9 surat yasin ini turun fito ifatin min kureisin berkait dengan satu peristiwa yang dialami oleh sekelompok kaum kuresh dimana saat itu baginda nabi beserta para sohabat saat itu baginda nabi dan para sohabat lagi duduk-duduk di depan pintu ka'bah fakolat kureisin fakolat mongkonuli ngucap sopuk kureisin salah sui jineng wong kafir kures ta'alau ta'alau podom rene asiro kabeh nak kudu muhammad dan ma'ashabihi kemari kalian semuanya saya akan menangkap muhammad dan para sohabatnya wa nadhabubihim ila jabali abi kubes dan kami akan membawanya membawa nabi muhammad dan para sohabatnya ila jabali abi kubes ke gunung abi kubes terkenalnya jebel kubes fanaktulu muhammad dan ma'ashabihi dan kami akan bunuh muhammad dan para sohabat-sohabatnya wa man layardo dinahu nukhullisabilahu siapa orang yang tidak ridho tidak mengakui agama muhammad nukhullisabilu akhirnya kami bebaskan ini perkataan orang kafir kures sing tetap ngintil muhammad bunuh sing gelam keluar dari barisan muhammad selamat ini kata orang kafir kures wa illa fanaktulu kullahum kalau mereka tidak mau ninggalkan agamanya muhammad naktulu kullahum kami bunuh semua mereka muhammad beserta para sohabatnya wa ba'dahadil musyawaroti lan ing dalam sa'wise iki musyawaroh ittafaku wa atu ila muhammadin wa ashabih setelah musyawaroh di antara orang-orang kures itu sepakat mereka pun mendatangi baginda nabi dan para sohabat yang saat itu lagi duduk di hadapan pintu ka'bah fa ja'alallahu ta'ala baina aidhim saddan wa min kholfihim saddan maka lantas Allah pun menyelamatkan baginda nabi dan para sohabat dengan cara apa ja'alallahu ta'ala baina aidhim saddan wa min kholfihim saddan Allah jadikan semacam tabir ya penghalang tutup baik di hadapan mereka maupun di belakang mereka lam yarau muhammadin wa ashabuh hingga mereka orang-orang kafir kures tidak bisa melihat baginda nabi dan para sohabatnya ini riwayat yang kedua berkait dengan apa yang menjadi rencana orang-orang kafir kures yang hendak membunuh baginda nabi dan para sohabatnya versi asbabun yang ketiga berkait dengan peristiwa yang terjadi pada orang-orang orang-orang musyrik berkumpul berkumpul sebagian mereka orang-orang musyrik ada yang berkata apa yang dikatakan sebagian orang-orang musyrik in ro'aytu muhammadin wa ashabuhatnya lantas baginda nabi pun datang dan berdiri di samping dihadapan dihadapan sebagian orang-orang musyrik tadi wakoroa apa yang dilakukan oleh baginda nabi ketika sudah berkait itu baginda nabi lantas membaca surat yasin dari awal sampai dengan ayat yang ke-9 ini setelah membaca surat yasin sampai kalimat fahum la yupsirun baginda nabi mengambil segenggam debu yang kemudian baginda nabi lemparkan ke wajah orang-orang musyrik tadi dan lantas baginda nabi pun pergi dari hadapan mereka orang-orang musyrik pun bisa melihat baginda nabi saat itu mereka memberi dihadapan kami tidak bisa melihat Muhammad dan kami juga tidak bisa mendengar suaranya Muhammad ini tiga versi tentang sebab turunnya ayat ke-9 surat yasin jadi yang pertama berkait dengan peristiwa yang dialami oleh Abu Jahal dan temannya dari Bani Mah Masum yang kedua rencana kotor dari orang-orang kafir Quraish dan yang ketiga niat jahat yang diniatkan oleh orang-orang musyrik semuanya tertuju bentuk ancaman kepada baginda nabi namun Alhamdulillah Allah melindungi beliau wasawa'un alaihim aandaratahum amlam tundirahum la yu'minun wasawa'un lan podo alaihim ingatase kaum Quraish aandaratahum ono toh meden-medenisi roh Muhammad hum ing kaum Quraish ayat yang ke-10 surat yasin wasawa'un alaihim aandaratahum amlam tundirahum la yu'minun sama juga bohong Muhammad ini seolah Allah dawuh kepada baginda nabi mereka orang-orang kafir Quraish diingatkan atau tidak diingatkan mereka sawa'un sama saja la yu'minun dak bakalan iman li'annahu sabata fi'ilmillahi ta'ala annahum la yu'minuna balyamutuna alal kufri li'annahu kronosa tuhun kelakuan sabata fi'ilmillahi ta'ala sabata iku istetap fi'ilmillahi ta'ala ing dalam ilmuni Allah kemahatawan Allah ini sudah mengetahui akan kekufuran orang-orang Quraish annahum la yu'minun mereka tidak bakalan beriman balyamutuna bahkan mereka akan mati alal kufri dalam kekufuran diingatkan atau tidak diingatkan orang-orang Quraish tetap la yu'minun kenapa ini terjadi nanti kuncinya pada ayat berikutnya bahwa orang itu akan bisa menerima mau idoh nasihat peringatan atau tidak kuncinya adalah iman orang kalau sudah tidak percaya apapun kebenarannya sekecil apapun kebenaran tidak bakalan menerima lah orang-orang kafir Quraish ini sudah gadung layuk minum tidak beriman maka terus bertambah karatnya semakin ketidakpercayaan bertambah bertambah sehingga seolah kalau bahasa pepatah sama halnya dorong mobil yang tidak ada mesinnya mobil langkah mesinnya diturung kan pada bayo karundas bodak dipetani ya kan wisngertibon gembes dipecat ya kan samiun ya itu yang terjadi ya terhadap orang-orang kafir Quraish sawahun alaihim a'andartahum amlam tungdirhum layuk minum nah sebab kekufuran mereka ini yang kita na'udzubillah mudah-mudahan kita tidak termasuk ya ya mutuna alal kufri fayad hulunan nar mereka orang-orang Quraish ini akan mati dalam kekufuran sehingga mereka kelak yad hulunan nar bukan yad hulunal jannah fa'ala hadat takdir yakunul indaru takkidan lil hujati li ingkari oleh karena itu ayat ini ayat yang ke-10 surat yasin ini merupakan satu bentuk takkit penguat bahwa keingkaran orang-orang Quraish ini benar-benar luar biasa terjadi diingatkan ya berkali-kali berulang kali sehingga ini menjadi hujah penguat hujah Allah yang kemarin malam kami sampaikan bahwa orang-orang kafir Quraish kelak di akhirat tidak bisa beralasan bahwa kami tidak pernah diberi ingatan gitu loh diberi peringatan ini nyatanya sudah tapi mereka tetap dalam keingkaran dan kekufurannya ayat yang ke-11 Muhammad kamu ingatkan saja orang-orang yang mau mengikuti nasihat orang-orang yang mau mengikuti Al-Quran ngapain gugoni wong wisora gelem percaya gitu loh ini ini prinsip dakwah prinsip ajak-ajak orang ya seperti itu sebab tidak ada paksaan dalam agama gelem ya monggo orang gelem ya monggo gitu loh sudah kamu ingatkan saja orang-orang yang mau mengikuti Ad-Dikro nasihat atau Al-Quran wakhosya semuut di Ar-Rahmana ing pengeran kangwulas asih bilghoy biklawan samar kamu ingatkan saja orang yang mau mengikuti Al-Quran mau nuruti nasihat dan dia mau punya rasa khosyah rasa takut kepada Allah terhadap orang-orang yang seperti itu nanti beri kabar gembira pada mereka bahwa mereka akan dapatkan ampunan dan pahala yang mulia yakni ngersa' kesoboh Allah dengan ayat yang ke sebelas ini Allah punya maksud Ya Muhammad ini seolah-olah Allah dawuh kepada Nabi Muhammad lewat ayat yang ke sebelas ini Ya Muhammad Hei Muhammad indah rukautawi peringatan shiroh ya bil Qur'ani kelawan Al-Quran layu fidu ikora bakal maidai Muhammad peringatan mu dengan Al-Quran nasihat nasihat mu penyampaian mu terhadap Al-Quran itulah yufidu tidak akan memberikan faedah illa nah ini ada pengecalian illa man aman billah wabir salatik kecuali hanya kepada orang-orang yang mau beriman kepada Allah dan beriman kepada kerasulan mu nah ini maka tadi saya katakan kata kunci kita bisa menerima nasihat manakala ada iman gitu Faman ittaba'ah kamal qur'ani wal hadisi wadzakar alloha talabil kalbi wal lishani fi halil ghaibati minal khulki wakhofa minal adabil ghaibi Faman faman mongkotawis sapanewong iku ittaba'ah gelemanut ahkamal qur'an ing piro-piro hukumi al-qur'an wal hadisi lan hadis oleh karena itu barang siapa yang mau mengikuti hukum hukum al-qur'an dan hadis wadzakar alloha ta'ala dan dia juga senantiasa berdikir mengingat Allah baik dengan hati maupun lisan baik dalam kondisi rame maupun dalam kondisi ghaib sepi selalu berdikir kepada Allah wakhofa minal adabil ghaibi dan dia juga punya rasa takut khauf terhadap siksa yang sudah diberitakan oleh al-qur'an maupun hadis oleh karena itu Muhammad terhadap orang-orang yang punya sifatan-sifatan seperti ini satu mau mengikuti hukum-hukum al-qur'an dan hadis yang kedua mau berdikir kepada Allah baik dengan hati maupun lesannya yang ketiga punya rasa takut terhadap siksaan akhirat nah terhadap orang-orang yang punya karakter seperti ini mau mengikut hukum quran dan hadis selalu mengingat Allah baik dengan hati dan lesannya punya rasa takut terhadap siksaan siksaan akhirat gelap beri kabar gembira kepada mereka berikan bisyarah kabar gembira kepada mereka bi'ann Allah ta'ala bahwasannya Allah yang akan akan mengampuni jami'ah dunubihi semua dosa-dosanya dan Allah akan memasukkan mereka ke dalam surga dan Allah akan memberinya pahala yang besar ini ayat 11 janji Allah kepada orang-orang yang mau mengikuti dakwah baginda Nabi inna nahnunuh yilmauta wa naktubu ma koddamu wa asarohum wa kulla shay'in asayna wufi imam mubin ayat yang ke berapa 12 11 apa 12 12 inna setuhune inksun Allah nah nuyo inksun Allah nuhyi iku bakal nguri pake sobo inksun al mauta ing piro piro kang wis pada mati ay fil kiam mati tegesa ing dalam dina kiamat au fil kobri utawa ing dalam alam kubur li jawab mungkarin wa nakirin kerana perlu njawab pitakonane malaikat mungkar lan nakir au nuhyi kuluba au nuhyi utawa bakal nguri pake inksun al kuluba ing piro piro ati al ma tatik kang mati bi inda rika sebab ole nein peringatan nesiro muhammad inna nahnu nuh yil mauta disini Allah mengatakan sungguh kami akan menghidupkan sesuatu yang mati ini ada dua versi artian ya makna yang mati sesuatu yang mati disini adalah kematian kita umat manusia maka muncul ada istilah yaumul bak pas hari kebang kita nanti disambung pada ayat apa itu kalu ya wailana mamba thanam mim nah itu nanti ketemu disana nah ini makna yang pertama Allah akan menghidupkan sesuatu yang sudah mati maknanya menghidupkan umat manusia di alam kubur untuk apa lijawa bimungkar wanakir oleh karena itu kita manusia butuh tiga keselamatan ya salamun yauma wulidtu wa salamun yauma amutu wa salamun yauma kita manusia itu butuh tiga selamat ya butuh selamat telu ya rumang searane dudu selamat ya ya kuduluro selamat wong singarane selamat beturung karuan selamat apa maneng singarane dudu selamat ya kuduluro selamat mulaneng kudune singkenteng mangkat selamatan ya yang pertama kita butuh selamat ketika lahir yang kedua selamat ketika mati dan yang ketiga selamat ketika kita dibangunkan dihidupkan kembali nah kita sudah ngalami satu keselamatan ya buktinya kita bisa duduk seperti ini berarti mpien lahir selamat ya kan perkara mpien hedar lahir kengelan nyongro waruh ya kan ya merojol ini tanpa apa langsung nang pinggir dalam nang singk lahiran nang gili mulaneng kaya aneb bocarane mergian akimah suwarto oke sebab lahirnya neng delen wisurakanti perjalanan kerumah sakit lahir brojol nang delen muraneng diharani mergikan artinya delen bahasa jawa iya kan itu loh anggar pas mungkin bien anggit lahirnya neng sawah ya mungkin diharani muhammad galeng apa muhammad sabinan itu ya kita sudah punya keselamatan satu namun di depan kita kita masih punya PR2 ya kita masih butuh dua keselamatan yaitu selamat ketika mati dan selamat ketika bangkit dari alam kubur mudah-mudahan kita semuanya ya keluarga kita saudara-saudara kita terutama kedua orang tua kita mudah-mudahan kelak khusnul khotimah nah ini makna nahnu nuhil mauta Allah akan menghidupkan sesuatu yang mati maknanya menghidupkan manusia yang sudah mati kelak akan dibangkitkan lah makna yang kedua tidak kalah penting ini Allah akan menghidupkan hati yang telah mati hati itu kan ada tiga hati yang hidup hati yang sakit hati yang mati hati yang hidup itu seperti apa hati yang senantiasa ingat kepada Allah anak aden cepat mangkat anak solawatan mangkat anak berkat itu hati yang sehat sinyalnya gede kalau dengar nama Allah nama baginda rasul ini bergetar hatinya menambah keimanan hati yang sakit nah ini contoh HP yang lobet lah kadang ada sinyalnya kadang kadang ada kuota kadang ngepong ngeteni badanan kena napa cingan tembe kuat tuku kuota nah ini hati yang sakit kadang ingat Allah kadang lupa kadang jalan ke kanan kadang jalan ke kiri lah hati yang mati belas langkah sinyal nah ini Allah punya kemampuan gitu loh Allah juga berkenan punya kemampuan menghidupkan hati yang mati wasilahnya apa indarika nasihat atau peringatan yang diberikan oleh baginda Nabi lah termasuk kita semuanya ya bisa jadi kemarin-marin waktu hati kita sakit ya lantas sembuh hati kita kemarin bisa jadi mati gak ingat Allah belas lantas kita dengar nasihat dari orang tua nasihat para guru ya bagaikan tanaman yang disiram kembali mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga hati kita tetap hidup gitu ya Allahumma ini makna dua ya inna inna nahnu nohyil maudah Allahumma mencatat mencatat segala apa yang dilakukan oleh umat manusia termasuk kita dan Allah juga akan mencatat tinggalan-tinggalan kita ini menarik sekali nanti ayat ini ya kenapa saya sering menyampaikan berikan kemanfaatan yang kita miliki kepada orang lain sekecil apapun ya dan kita sering menyampaikan kepada teman-teman ya berkaryalah selagi kita bisa ya semampu kita sesuai dengan kapasitas kemampuan kita masing-masing karena apa kita punya prinsip bahwa kita itu pewaris sejarah dan kita pun akan mewariskan sejarah kita itu tinggalan sejarah dan kita pun akan meninggalkan sejarah mudah-mudahan kita juga menjadi pewaris sejarah yang baik dan kelak pun akan mewariskan sejarah yang yang baik ini nanti kalimat asa roh ay nakmuru tegesedawu sopo inksun Allah merentah sopo inksun kiroman katibin ing malekat kiroman katibin Allah sudah nyuruh malekat-malekat juru tulis untuk apa biayak tubuh kelawan nyenton nulis sopo kiroman katibin para malekat juru tulis akmalahum ing amal amal kaum baik amal minal khairi wasyari baik amal yang bagus maupun amal yang buruk wakala ba'dul mufassirin wakala landawu sopo sebagian ulama litafsir almuradu utawikang denkar pake bi asarihim ada sebagian ulama ahli tafsir yang mengatakan kalimat asaruhum ya asar itu artinya bekas tinggalen ini sebagian ulama litafsir memberikan makna asar itu khutuwa tuhum ilal masjid langkah langkah kita manusia menuju masjid halnya yang disampaikan oleh sohabat ibnu abbas berkait dengan sebab turunnya ayat ini ada persiwa apa kira-kira inna kobilatan minal ansor syaku ilan nabi sallallahu wali wassalam satu ketika ada sekelompok kaum ansor ini curhat kepada baginda nabi bahasa jermanya wadulen gitu ya mereka mengeluhkan tentang apa bu' damana zilihim ilal masjid tentang jauhnya tempat tinggal mereka dari masjid sehingga mereka menyampaikan keluhannya kepada baginda nabi ingin membangun rumah yang dekat masjid sehingga mereka bisa berjamaah terus dengan baginda nabi maka lantas Allah turunkan ayat ini akan kami catat segala apa yang mereka langkahkan gitu kalimat khutuat langkah makod damua ashar rohum faulima min hadihi annaman ata ilal masjid faulima mongkokina waruhan min hadihi saking iki ayat annaman opos dunewong ata kang teka sopoman ilal masjid di marang masjid mim makan niba idin saking panggonan kang adoh yakunu iku ono opos saw buhu ganjar aneman aboma iku lui agung lui gede mim man ketimbang wong atakang teka sopoman mim makan korib saking panggonan kang parep dari keterangan inilah maka dapat kita pahami bahwa orang yang datang ke masjid dari tempat yang jauh dari rumah yang jauh dari masjid tentu pahalanya jauh lebih banyak lebih besar ketimbang orang yang datang dari tempat yang dekat dari masjid nah ini loh keuntungannya kalian yang rumahnya jauh dari masjid dari musola gak usah putus asa untuk berjamaah nah nggoan dito sing umay prakarom masjid primen ya jalan di tempat yang yang orang muter ya yang syukur tekan duk tekan du bong keleng balik maning ngulun dit ya nah ini jawaban ya ayat ke sebelas ini menurut satu riwayat jawaban terhadap keluhan ya dari kaum ansur yang ingin membangun rumah dekat dengan masjid ini ada tambahan pendukung hadis Rasulullah beliau baginda nabi menyampaikan ala ala ukhbirukum ala elingah ukhbiru bakal cerita nisopo inksunkum inksirokabeh bima kelawan barang yam khullahu yam hukang lebur sopo Allah bi kelawan ma al-khoto ya ing piro-piro keluputan wahai para sohabat maukah kalian aku ceritakan sesuatu yang bisa menjadi penghapus dari kesalahan kesalahan yang kita perbuat ini lewat hadis ini Rasul menawarkan kepada para sohabat ada satu yang Allah berkenan menjadikan penghapus untuk kesalahan dan kealpaan kita tidak hanya menghapuskan kesalahan tapi juga menjadi sebab terangkatnya derajat dihapus kesalahan dan diangkat derajat apa kata Rasulullah sesuatu yang bisa menghapus kesalahan dan mengangkat derajat kita satu isbah gulwudu alal makari menyempurnakan wudhu dalam kondisi kita tidak sukai lagi atis wudhu sempurna lagi maden greges awak biasanya nyongkarokan wudhu kayak yang cingkring raup yang biasa yang telur yang sepisan yang penting rapa tapi dia tetap menyempurnakan wudhunya baik fardu dan sunah-sunahnya dia jalani padahal dalam kondisi yang tidak memungkinkan tapi dia isbah menyempurnakan wudhu yang kedua katilal masjid memperbanyak langkah masjid artinya apa ya bagaimana kita menjadi orang yang hatinya senantiasa itu bergantung mengingat akan masjid kita ramaikan masjid ya kita makmurkan masjid tahun sepisan idul fitri atau idul adha pb sarung capek dicopot sing nangburi sembayang orang khusus loh mentang-mentang sarung anjar pindadak capek dicopot iya kan biskaya kue ngonek kaos kaos semburinana tulisane sing maca aku orang bagus kan sembayang nangburi ini jadi jengkel ini yang kedua kasratul khutuat ilal masjid memperbanyak langkah kita ke masjid yang ketiga intidorus sholat di ba'da sholat menantikan sholat setelah sholat contoh contoh kalian tadi mahrib ya menunggu isya ya kamu niatkan intidorus sholat ba'da sholat entah itu dengan bertadarus ya entah itu dengan apa membaca buku pelajaran gitu mutola akitab muroja ah gitu ini intidorus sholat hati kita terus menantikan sholat setelah sholat maka ketika kalian dan kita mendengarkan adhan ucapkan pertama kali kalimat alhamdulillah matunowun gusi ya Allah umur saya engkau ke sholat berikutnya nyong nasi ketemu sholat maning ketemu sholat maning wakamakola alaih sholatu wassalam wakamalan khayohad di sekolah kang dawuh sopokan jeng nabi abamun nas utawi luih gede 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 seapane ajron ganjarane fis sholating dalam sholat iku abaaduhum luih adoh adohi menung sa umakune ilal masjidi marang masjid ini dalam lain rasul mengatakan orang yang paling besar pahalanya adalah orang yang sholat dengan jarak yang jauh dari masjid waladiyantadirussolat apa'antar termasuk orang yang besar pahalanya adalah orang yang mau menantikan sholat setelah sholat jadi saya sampaikan isi waktu antara dua sholat itu dengan tadarus dengan mulia'ah pelajaran dengan berdikir atau mungkin dengan iktikaf dengan niatan inti dorus sholat menunggu sholat hatta yusalliyaha ma'al imam hingga kemudian dia sholat kembali berjamaat dengan imam orang yang menantikan sholat setelah berdikir bertadarus dan lain sebagainya tentu pahalanya lebih besar ketimbang orang yang sholat terus tidur terus sholat lagi ini maksudnya inti dorus sholat ba'das sholat menunggu sholat setelah sholat waru'ya landen cerita'ake fi tafsiri atharihim ada satu riwayat yang berkait dengan kalimat athar yakni matarokumin sunnatin hasanatin solihatin fa'umila biya ba'da mautihim ada tafsiran lain berkait dengan kalimat athar tadi yang saya sampaikan awal apa yang dimaksud athar ini matarokumin sunnatin hasanatin solihatin sesuatu perilaku karya dan lain sebagainya yang ditinggalkan oleh seseorang gitu fa'umila biya ba'da mautihim lantas lantas kebaikan tadi karya tadi diamalkan oleh orang lain setelah kematiannya lah ini loh sangatlah beruntung kalau kita mampu mewarnai orang lain dengan kebaikan dengan karya kita ya mungkin kita meninggalkan kalimat bentuk puji-pujian solawatan ya kayak apa orang-orang ulama-ulama dahulu ini termasuk bentuk karya kitab gitu kan wah para mu'alif para ulama ini orang diragukan lagi pahalanya setiap tahun kitabnya dibaca seorang dibaca seorang berapa orang lah kita bisa enggak kira-kira kelak menjadi orang yang mampu menciptakan karya min sunnatin hasanatin ini ini apa mahalnya berpikir maka rasul mengatakan ya tafakkur fisaatin khairun dan seterusnya itu bahwa berpikir sesaat gitu merenung sesaat itu jauh lebih besar ketika ketika tahun maka saya baca dalam buku esq itu loh ariginanjar takes your time to luangkan waktu kalian untuk berpikir karena apa dari berpikirlah muncul yang namanya karya gitu loh nah syukur kalau karya kita kelak dipakai oleh orang lain ini merupakan asar gitu loh tinggalan tinggalan kita sudah meninggal kita terus dipakai orang lain nah curahan pahala terus mengalir ke kita bisa menjadi bentuk jariah gitu ini hadis pendukung kata rasulullah barang siapa yang melakukan satu sunatan hasanatan satu laku yang baik siapa orang yang menciptakan satu karya positif karya yang manfaat maka dia akan mendapatkan pahala dari menciptakan karya yang manfaat tadi dan pahala sebanyak orang yang mengamalkan yang memanfaatkan tadi karyanya tadi tanpa mengurangi pahala orang lain yang mengamalkan ini untungnya orang pintar gitu loh untungnya orang yang kreatif nah saya kalian kreatif tapi saya kreatif tidak tiktok ya kreatif tidak tiktok tidak tiktok sempur tiktok kamar mondi dolanan karo sikat karo dul sebaliknya ketika kita kok dalam hidup punya karya yang negatif katakan ya punya tradisi yang sayi atan yang buruk dan itu lantas ditiru oleh orang lain terwariskan kepada orang lain maka kita pun akan mendapatkan dosa dari tradisi yang buruk tadi dan sebanyak dosa orang yang mengikuti keburukan tadi kebalikan dari tadi mansan nasunatan khasanatan kalau ini mansan nasunatan sayi sayi atan ayat yang kedua belas penutup ayat yang kedua belas wakulla syai'in ahsainah fi imam mubin wakulla syai'in lan ing sekabeyane perkara ahsainah wis ngeliput sobo ing sun hu ing syai' fi imam mubin ing dalam law khil mahfud artinya apa? Bahwa segala sesuatu yang terjadi Kepada kita Umat manusia maupun makhluk-makhluk yang lain Sudah ada potretnya di dalam lawkul mahfud Sudah ada catatannya Tinggal kita manusia Mau tidak menghiasi hidup Dengan ikhtiar dan doa Maka saya sampaikan di 15 pesan moral Cak Angon Poin yang pertama Yakinlah bahwa hidup hanyalah Sebatas proses Yang harus kita hiasi dengan ikhtiar dan doa Nah ini ayat yang ke 9 sampai ke 12 Dari 4 ayat itu Ada 3 catatan penting Yang harus kita jadikan Rujukan Kita jadikan Ibroh Sekaligus Pelajaran dalam hidup kita Yang pertama ada pada ayat 9 Ayat 9 yang mengatakan Wajah Alna Mimbaini Aydim Sedan dan seterusnya Ini kita ambil pelajaran bahwa Ada jaminan perlindungan dari Allah Untuk baginda Nabi Dan tentu Dan tentu Juga para Da'i Orang-orang yang Mau Mengajak orang lain Menuju jalan Allah Ini Allah punya jaminan Keselamatan Yang kedua Catatan yang kedua Dari Da'wah baginda Nabi Maupun mungkin kita Kontekkan sekarang Terhadap Sebuah da'wah Amar wa'ruf Naim mungkar Atau ajakan Tentu akan muncul Dua kelompok manusia Yang pertama Kelompok yang La yuk minun Dan yang kedua Kelompok yang Yuk minun Kelompok yang Tidak mau beriman Ini terlukis Dalam kalimat Wasawa'un Alaihim A'um Daratahum Dan seterusnya Ini ayat yang Kesepuluh Dan kesebelas Gambaran Dua kelompok besar Umat manusia Menyikapi Sebuah ajakan da'wah Orang yang La yuk minun Tetap jalan Di tempat Tidak mau beriman Mereka Akan Ya mutuna Alal kufri Akibatnya Akan mati Dalam kekufuran Sumayat hulu nanar Masuknya Ke neraka Kemudian Untuk kelompok Yang kedua Yang yuk minun Yang mau beriman Percaya Dan beramal Mereka Akan Mendapatkan Mendapatkan Maufiro Fabashirhu Bimaufiratin Wa ajrin Nah itu kalimatnya Terhadap orang yang Mau ngikut Tidak Wah Nabi Mengikuti Nasihat Para guru Para kiai-kiai Kita Insya Allah Akan mendapatkan Ampunan Dan pahala Yang besar Sehingga Mereka Ya mutuna Alal iman Wayad Hulunal jannah Mereka Akan mati Dalam kondisi Beriman Dan kelak Akan masuk Kedalam Syurga Mudah-mudahan Kita semuanya Dan keluarga Termasuk Yang terakhir Ini ada Pada ayat Yang kedua belas Alasan Kenapa Kita mesti Beriman Dan mengikuti Ajakan Baginda Nabi Alasan Kenapa Kita mesti Beriman Dan mengikuti Para guru-guru Kita Sebab Kelak Kita akan Dihidupkan Kembali Kita tidak hanya Hidup disini Saja Kelak Kita akan Dihidupkan Kembali Untuk apa Untuk Melihat Hasil Kinerja Kita Di dunia Ya Akankah Catatan Asar-asar Kita Ya kan Karya-karya Kita Selama Di dunia Kira-kira Kira-kira Lebih Lebih Banyakan Yang ke kanan Apa yang Kekiri Lebih Banyakan Yang positif Apa yang Negatif Ini Alasan Kenapa Kita Mesti Mengikuti Dakwah Dan Nasehat Baginda Nabi Nasehat Para Sohabat Nasehat Para Guru Guru Kita Karena Kita Ingin Bisa Berkesempatan Untuk Mempertanggungjawabkan Kehidupan Kita Di dunia Ini Dengan Baik Sehingga Kita Kelak Selamat Ketika Meninggal Dunia Dan Selamat Ketika Dibangkitkan Kembali Dihidupkan Oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Mudah-mudahan Kita Semuanya Senantiasa Bisa Menerima Pelajaran Dan Nasehat Allahumma Amin Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Kita baca doa Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah 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 Enclurati Al-Fatihah 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 Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.